Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu, merasa tertantang menerapkan Noken sebagai solusi pengganti kantong plastik sekali pakai untuk mengatasi krisis ekologi di Kota Sorong. Tantangan menerapkan Noken sebagai solusi pengganti kantong plastik sekali pakai disampaikan setelah Pusat Pengendali Pembangunan Eko Regio Papua-Papua Barat di Biak membagikan Noken kepada peserta pertemuan identifikasi sumber pencemaran air dalam rangka penyusunan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Vega Hotel Kamis lalu. Ditemui selesai membuka pertemuan identifikasi sumber pencemaran air dalam mengendalikan pencemaran di Sungai Remo, Kadis PPLH menandaskan inovasi pemda Biak menerapkan Noken sebagai solusi pengganti kantong plastik perlu dicontoh karena tidak hanya mengatasi krisis ekologi tetapi membantu pengrajin Noken mengembangkan usahanya. Kami sebuah studi menarik, mungkin kita bisa lakukan studi ke Biak saja tidak perlu ke Jakarta untuk terkait dengan yang satu ini. Kendala kami di Kota Sorong pengelolaan sampah itu ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman tapi di tahun 2022 itu kegiatan pengelolaan sampah itu dikembalikan ke Dinas Rinkong Hidup dan kalau sudah dikembalikan ke Dinas Rinkong Hidup kami mainkan kewenangan kami untuk menghentikan mungkin besok kami membuat, meminta ada peraturan wali kota mendahului untuk tidak lagi warga kota yang ke supermarket, swalayan seperti mall, saga, mega, jupiter, yang besar-besar dulu mungkin di 2022 tidak lagi mereka memberikan kantong plastik kantong kresek plastik tapi mereka harus warga kota datang dengan membawa Noken dengan demikian mama-mama yang merajut Noken-Noken seperti ini di sini kan banyak, mungkin mereka bisa hidup dan diberdayakan pemberdayaan mereka dari situ Krisis ekologi di Kota Sorong perlu dicegah dengan mencontoh Pemda Biak memberlakukan Noken sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai karena jika tidak akan semakin memperburuk kondisi ekologi dan kerusakan lingkungan di Kota Sorong Tim Liputan, Jawa M Channel